Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian Pagi ini kita akan belajar seni suara Jawa Yaitu tentang tembang mojopat Tembang mojopat jumlahi 11 Mpun dibahas waktu kelas telu Semester luru akhir Sopo sengkilingan Apa wai tembang mojopatiku? Tembang mojopat jumlahi 11 Yaitu Nomersiji Maskumambang Mijil Sinom Kenanti Asmorodono Gambuh Dandanggulo Durmo Pangkur Megatruh Ucung Tembang mojopat jumlahi 11 Wiska sebut Saben tembang mojopat iku Mesti Ono paugerani Ono ciri-ciri nih Ciri-ciri paugeran sak jroning tembang mojopat iku ono telu Mesti orang luput Mesti orang luput Sopo sengk jenengi Guru wilangan dan guru lagu Angger seregep sinau Luih-luih Mulangan Kelas telu Wengi Ijih Landep yang pikirmu Mesti ngerti Ya Apa guru gotro iku Guru gotro iku cacaing gotro yang saben podo Guru gotro iku cacaing gotro yang saben podo Bahasa Indonesia ini nge Cacaing gotro iku pada karu banyaknya jumlah larik Yang saben podo iku pada karu saben baik Nah Berarti Guru gotro iku cacaing gotro yang saben podo Guru gotro yaitu banyaknya jumlah larik Atau banyaknya baris dalam satu baid Nah Dalam setiap baid itu ditung Barisnya ada berapa Nah Kau neng tembang mojopat Mesti kuih dianggap sak baid Anggap sak lagu pucung ya Gotro ngeki ono papat Nah Termasuk ciri-ciri nih Paguran ini ya Gambuh Ngkau yano diwi Dandang gula Ono diwi Saben-saben tembang mojopat Untuk ciri-ciri Untuk paguran gotro ini jumlahnya mesti tetap larik Mesti tetap Nah Ini jenangnya Guru gotro ya Pilih ini lah ya Guru gotro itu cacaing gotro Yang saben podo Terus Guru wilangan Nah Sapa yang kilingan Guru wilangan ini apa? Ya benar Guru wilangan yaitu cacaing wondo yang saben gotro Nah Terus bahasa nunggu sana ini Guru wilangan yaitu banyaknya jumlah suku kata Dalam setiap larik Atau dalam setiap baris Nah suku kata ini Suku kata ini Wondo ini bisa dipelajari Imbian zaman kelas G Contohnya gini Guru wilangan Nah Cacaing wondo berarti Di ejo Guru Gu Gu Strip ru Wilangan W Strip la Strip ngan Nah Berarti Guru wilangan ini Suku kata Pemenggalan huruf Bahasa Indonesia ini pemenggalan huruf Suku kata ya Guru wilangan yaitu cacaing wondo yang saben gotro Yang terakhir Guru lagu Apa yang diarankan guru lagu Guru lagu yaitu Denggung suara yang saben pungkasan gotro Denggung suara yang saben pungkasan gotro Bahasa Indonesia yaitu Jatuhnya Persamaan bunyi saja Dalam setiap larik atau baris Biasanya Yang terakhir Pungkasan Pungkasan kimburi dewi Contoh Itu lodo Guru gotro Nah Guru gotro Guru lagu ini apa A Merkutnya huruf terakhir A Guru wilangan Guru wilangan Guru lagu ini apa A Loh Kok butuh N Nah Perlu diimut Bahwasannya Guru lagu itu Mung ono lima huruf Yaitu yang dikenal huruf vokal Apakah huruf vokal Pelajaran yang dikenal huruf vokal Huruf vokal yang ada lima yaitu J A Loro E Teluk O Papat I Lima U Guru lagu Kudu memburu saya yang dipilih huruf vokalnya Contohnya mau ya Guru wilangan Nguri huruf akhirnya kan N Tapi kita pilih guru lagu Merkutnya orang huruf vokal N Huruf vokalnya A Mung ono guru wilangan Ini guru lagu ini yuk A Nah Pilih-lih ya Bisa lebih paham Ayo langsung ngecek Guru kotro Guru wilangan Guru lagu Ono yang lagu Mocopat Mocopat Dandang Gula Iki lagu Dandang Gula Ya coba ditung Gotro Ini ono piro Mau gotro Pada karo Baris Ya ditung Siji Loro Teluk Papat Lima Enem Titu Wolu Songo Sepuluh Berarti lagu Dandang Gula Guru Gotro Ono Sepuluh Ha Hiling-hiling Guru Gotro Ono sepuluh Terus guru wilangan Guru wilangan Ini suku kata Guru wilangannya Ono piro Ya Coba Ditelengi Contoh Tembang Mocopat Yaitu Tembang Dandang Gula Tembang Dandang Gula Ikut Duhini Jiri Mau Ya Guru Gotro Guru wilangan Guru lagu Coba Delenen Contoh Tembang Dandang Gula Dengan Tema Lingkungan Ya Dela Dadi Menungsa Seng ngati-ngati Ngati-ngati Lan ugi Waspodo Waspodo Marang Uwuhi Amar Gawuhi Iku Menawi Orak Di Rumati Risa Nggawi Jiloko Hiling Waktumu Kanggung Rumati Dunyong Marang Uwuh Waspodo Lan Ngati-ngati Orif Selamat Indonesia Nah Ciri-ciri Mau Copat Program Mau Kudu Ano Guru Gotro Guru Gotro Tembang Dandang Gula Coba Ditom Sici Loro Teluh Papat Lima Enam Pitu Walu Sang Sepuluh Berarti Guru Gotro Tembang Dandang Gula Ano Sepuluh Terus Seiki Guru Lagu Guru Lagu Dandang Suara Yang Saben Pengkasan Gotro Guru Lagu Gula Hurup Sang Buri Dewi Pengkasan Sang Buri Dewi Hurup Vokal Nomor Sici Hurup I Hati Hati I Waspodo A U U U U U U U Dirumati I Ciloko A Waktumu U Ndunyo A Ngati Hati I Ndunyo A Sekis Yang Terakhir Guru Wilangan Guru Wilangan Yaku Caca Yang Wondo Yang Saben Gotro Ditung Sukukatani Pemenggalani Yang Dijud Contohi Dadi Yada Di Penggal Di Dadi Manungso Ma Penggal Nung So Menggal Singati Ngati Sing Sing Nga Penggal Ti A Ti Coba Sake Ditung Siji Loro Telu Papat Lima Enem Pitu Walu Songo Sepuluh Berarti Baris Siji Gotro Siji Guru Wilangan Ono Sepuluh Sehingga Pau Gerani Tembang Dandang Gula Gotro Siji Iki Guru Lagu I Guru Wilangan Sepuluh Maka Gotro Siji Isau Ditulis Dating Ini Sepuluh I Sepuluh I Sepuluh I Sepuluh Guru Wilangan Lan Guru Lagu Eng Gotro Nomor Loro Gula Nomor Loro Nga Siji Ti Siji A Siji Ti Siji Lan Siji U Siji G Siji Was Siji Po Siji Po Siji Do Siji 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 Loro Telu Papat Lima Enem Pitu Walu Songo Sepuluh Gotro Loro Guru Wilangan Yono Sepuluh Guru Lagu A Berarti Ditulis Guru Gotro Loro Sepuluh A Lansak Terus Gotro Telu Lansak Terus Latihan Neng Umah Ya Punya Anak Materi Dicukupi Saiki Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terim K Ti Anak It Do Anak Mer52 Pit fled